Kenapa ya kalau ditanyain sampai sekarang, kenapa ambil IM, berani di IM? Kalau di perusahaanku ya, alhamdulillahnya dikasih itu. Puasa pun boleh, sholat pun alhamdulillah dikasih tempat yang baik. Kalau gaji tiap bulan, itu standarnya lah, standarnya berapa mbak? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kesempatan di pabrik itu kan lengkap banget kalau di IM Jepang. Nah, ini saya baru menemukan orangnya yang di pabrik. Oke, langsung saja kita mulai bertanya. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Oke mbak, perkenalkan mbak namanya siapa dan asal dari mana? Nama Istina Ivo, asalnya dari Lampung. Asal dari Lampung. Ya, dari Lampung. Dari Lampung kan apa ya? Kedengaran di IM kan kayak seperti udah berdi-backlist, tapi sekarang udah dibuka sih. Ya mbak, kalau boleh tahu sebelum mengikuti tes IM Jepang, mbaknya itu ikut LPK mana? Belajarnya. Sebelum IM Jepang, ikut RPK Kawamata. Kawamata? Di daerah Lampung juga itu? Di daerah Lampung juga. Nah, di LPK itu, menjalurkan apa khusus IM Jepang atau bisa LPK swasta? Atau bisa program swasta? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa kalau di Alwata itu. So, dan IM Jepang. Kenapa mbaknya kok milih IM Jepang? Nggak milih swasta aja. Padahal bayangan semua orang, itu IM Jepang kan tesnya keras banget. Kenapa ya, kalau ditanyain sampai sekarang kenapa ambil IM, berani di IM, nggak tahu. Soalnya pertamanya kan juga bukan di IM ya. Pertama udah pernah ikut di swasta juga? Udah, karena pertama awal masuk kan juga udah di swasta. Terus udah lama di sana, gagal juga, pernah gagal juga di tes. Terus ada kebetulan ada pembukaan Jepang. Yaudah lah, ikut. Tadinya ya ragu sih, sempet ragu. Ya. Kalau di IM Jepang, pandangan orang kan tesnya keras banget mbak. Nah, untuk mbaknya, seperti apa tesnya? Sesusah apa tesnya mbak? Pertama sih, sebelum ikut tesnya, ya takut, sempet takut. Duh, tesnya bisa, nggak. Bayangan, bayangan, di IM kan udah seperti itu. Pokoknya udah jelek-jelek lah. Ternyata udah waktu jalan ini ya... Biasa aja. Biasa aja, kayak... Kayak gini tau, kayak gini. Asihnya di tes, posisi IM sama swasta, 11-12 mbak. Cuman, kalau di IM, yang fisiknya yang paling berat itu lho. Iya, bener. Di fisiknya sih. Iya. Kalau boleh tau, mbaknya, tesnya seperti apa mbak? Pas tes urutannya kan, Kalau di saya, dulu, dulu ya mbak saya, Tesnya pertama kali itu kesemaptaan, Kedua matematika, ketiga fisik, keempat wawancara. Kalau mbaknya, yang untuk cewek itu gimana tesnya? Kalau untuk cewek yang khusus ya, Yang khusus itu, rekod khusus itu, Kalau aku, pertama itu matematika, Kedua semapta, ketiga fisik, Baru yang terakhir sama wawancara. Dan itu cuma sehari. Hah? Jadi satu. Iya, sehari. Emang berapa orang itu tesnya? Gak... 13 orang cewek. Wah, cuman 13 orang mah sehari cukup mbak. Kalau yang tes cowok itu kan ada ribuan, Iya, banyak. Ratusan sama ribuan lah. Kalau kita cuma 13 itu aja. Itu mbak, tesnya, Kan kalau cowok, aku maaf ya, Kalau cowok kan kesemaptaan itu, Pakai apa ya, pakai celana dalam doang. Maaf banget, ini kalau cewek seperti apa mbak? Sama sih. Sama? Sama. Tesnya seperti itu juga sama. Iya, sama. Karena itu buat kesempatan, Buat melihat fisik kita, Ada tattoo, tinggi, seperti itu kan. Lah, langsung ke tes fisik mbak. Tes fisiknya seperti apa mbaknya? Tes fisik itu cuma sama aja sih. Tapi kalau untuk rekrut khusus, Di aku cuma ada push up sama sit up. Eh, cuman itu doang? Iya. Kok enam banget sih? Makanya itu, Ya, lagi kebrung. Lah, itu kan dari rekrut 13 orang, Yang sampai lulus tes fisik itu berapa orang mbak? Kalau, Di IM yang biasa gitu, Itu kan, Kayak bertahap ya. Sehari, Sehari, sehari satu, sehari satu. Ada kuburnya, ada yang lulus gitu. Kalau di tempat, Yang khusus, Enggak. Jadi, sehari itu, Langsung tes-tes-tes. Terus, besoknya, Baru langsung pengumuman. Lah, setelah tes wawancara selesai mbak, Itu pengumumannya berapa lama? Itu diumumkan di website juga mbak? Atau, Secara, Surat? Enggak, surat. Pokoknya kita taunya dari sensei, Dibilangin lulus, Terus, Enggak lama itu langsung, Panggilan pendidikan. Itu, Bukan, Kesehatan dulu. Oh, iya, MCU-MCU. MCU dulu. Oh iya, Satu lagi yang beda. Kan ada, Kakunin. Kakunin bahasa. Setelah MCU kan Kakunin. Kalau di aku, Enggak ada. Loh? Lah kok, Berarti khusus, Itu khususnya khusus banget itu berarti. Iya, Makanya. Jadi, Enggak ada, Yang enggak ada, Dua itu tesnya. Dilari sama Kakunin. Sama Kakunin bahasa. Itu yang paling, Setelah MCU itu. Itu yang paling berat malam mbak. Makanya, Rata-rata disitu kan. Itu kan tes paling, Paling dipenji sama orang. Orang-orang paling dipenji paling itu mbak. Sama sisis ya. Lah, Kok enggak ada Kakunin. Lah setelah, Menunggu berapa lama setelah MCU, Ada panggilan pendidikan. Berapa ya? Satu bulan setengah lah. Iya, Berarti sama ya. Sama. Sama. Setelah itu pendidikan juga sama, Dua bulan mbak. Atau beda lagi. Sama, Dua bulan, Sepuluh hari. Diikutin, Diikutin ke, Apa, Tempat lain atau? Iya, Diikutin. Kalau kemarin di, Lembang. Berarti digabungin sama, Sama yang, Program lain. Enggak. Kalau kita enggak. Karena, Kalau yang program khusus itu, Yang cewek dari dulu itu, Kalau IM Japan, Yang program khusus itu, Di Putra Maju Lembang. Ah, Di PM. Latihan daerahnya. Ya, Di PM. Latihan daerahnya disitu, Dua bulan, Sepuluh hari. Setelah itu juga, Langsung masuk ke, Lembangnya itu. Iya, Sama, Prosesnya semua sama. Waktu di Lembang. Yang berarti, Yang membedakan, Yang membedakan, Cuman itu kan, Yang seleksi, Seleksi sama, Kakunin enggak ada, Kakunin doang itu kan. Iya, Cuma itu doang. Dua itu yang enggak ada. Eh, Iya, Setelah itu kan, Dinyatakan, Tanda tangan kontraknya itu, Kapan mbak? Atau permintaan khusus itu, Buat perusahaan disitu, Sebelumnya udah tau, Perusahaannya itu, Atau gimana? Kalau waktu wawancara, Cuma dikasih taunya, Di listrik. Bilangnya cuma di listrik. Terus, Waktu kita, Tanda tangan kontraknya, Sudah mau selesai pelatihan daerah itu, Pelatihan itu. Tapi, Sebelum itu ikut tes, Mbaknya udah tau, Kalau udah dapat perusahaan seperti itu? Udah, Tapi nama perusahaannya apa, Belum tau. Yang penting kan udah, Maksudnya udah, Permintaan dari perusahaannya langsung gitu. Iya. Kalau, Kalau cowok kan belum tau mbak, Kita ditempatin dimana, Seperti apa, Belum tau, Kalau IM. Kita cuma milih, Lima kriteria, Perusahaan yang kita pilih gitu. Kayak, Kalau contoh, Bekerja di plastik, Di penggunaan logam, Digimba seperti itu, Kita pilih lima, Ntar dari perusahaannya, Kita, Perusahaannya nyereksi sendiri. Milih, Ken sosial yang dipilih yang mana, Seperti itu. Kalau itu pernah sih, Yang waktu wawancara, Tes wawancara itu kan dibagi kertas. Itu kita juga ngisi itu. Tapi formalitas, Tapi formalitas. Iya. Misalnya semuanya yang di itu. Iya, Masa dibedakan sendiri kan, Ya, Enggak, Enggak, Enak gitu. Tapi itu kan formalitas, Yang penting udah ada permintaan, Dari perusahaannya langsung, Seperti itu. Lah, Ngomong-ngomong, Bayarnya, Kalau di IM Japan, Kan terkenal gratisnya mbak. Mbaknya itu, Pembayaran, Dari, Contoh dari LPK, Sampai ke, Sebelum kita terbang, Sebelum kita sepatsu, Itu pembayaran apa aja mbak? Di LPK. Biasanya sama aja, Sama kayak di LPK. Di LPK, Langsung paspor, Visa, Seperti itu. Sama MJU. Iya. Iya, Iya sama. Ya, Berarti, Berarti intinya sama lah, Antara cowok sama cewek, Itu sama. Sama, Sebenarnya prosesnya sama. Cuma yang bedakan di, Tesnya itu tadi, Dibat, Cuma itu doang. Tesnya, Oke. Nah, Setelah itu kan terbang ke Jepang. Sama, Di sentah juga mbak? Sama, Di sentahnya sama. Tapi cuma, Kalau cewek itu dibedain. Iya, Dibedain kamarnya kan beda mbak. Bukan, Di gedungnya kan beda. Nggak dicampurin sama orang Indonesia. Jadi kita, Dicampurin sama orang dari, Vietnam. Oh, Seperti itu lah. Dari Thailand. Ada angkatan, Angkatan, Apa ya? Bawa aku, Bawa aku satu angkatan. Itu dibedakan, Dia digamarkan, Khusus, Makanya, Yang deket sama papasang, Itu loh, Kamarnya. Tapi satu gedung. Iya, Satu gedung. Kalau itu enggak beda. Oke, Setelah itu kan, Satu bulan, Langsung berangkat, Berangkat ke perusahaan. Nah, Perusahaannya, Yang mbak bekerja sekarang, Itu perusahaan apa mbak? Perusahaan Meki. Meki? Meki itu apa? Meki itu, Pelapisan listrik. Pelapisan listrik, Seperti apa ya? Yang itu, Yang plat, Yang, Yang plat, Ntar dilapisin sama itu, Iju-iju itu. Bukan, Apa? Kayak, Misalnya, Bemper mobil gitu, Itu kan aslinya kan, Bahan plastik. Iya, Fiber, Fiber, Fiber. Nah, Itu, Itu kan mentahnya, Terus dikirim ke, Kaisaku, Dan di Kaisaku itu, Buat itu ya, Ngelapisinya itu, Proses ngelapisinya, Jadi logamnya gitu. Oh, Lapisan logam. Berarti lapisan logam, Bukan lapisan listrik. Oke, Berarti, Apa ya? Seperti, Ya, Nah, Intinya seperti itulah, Kayak, Pengecatan, Cuman, Kalau ngecat kan warna. Nah, Itu, Ngelapisin, Lapisin logam. Iya. Oke, Oke, Seperti itu. Nah, Itu, Kontrak kerjanya, Tiga tahun juga sama, Mbak? Iya, Sama, Tiga tahun. Tapi, Bisa nambah lima tahun enggak? Bisa, Kalau mau. Maksudnya, Dari perusahaannya, Ngerekomendasiin bisa? Iya. Sebelumnya sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu. Nah, Ngomong-ngomong, Ini, Kalau gaji tiap bulan, Itu, Standarnya lah, Standarnya berapa, Mbak? Beda enggak? Standarnya, Kayak gitu kan, Tergantung ya, Kayak, Tergantung daerahnya, Tergantung. Ya, Standarnya berapa ya? Ya, Ngomongin aja, Berapa enggak apa-apa, Seperti itu. Eh, Enggak ada lembur. Enggak ada lembur lah, Dia ngomongin, Enggak ada lembur, Kalau ada lembur kan, Beda-beda tiap orang kan. Tiga belas. Ya, Rata-rata, Se segituan sih, Antara 12-13, Seperti itu lah. Jadi, Semua ken sukses juga, Seperti itu. Ya, Apalagi ya, Tes, Program, Ke Jepang, Sudah, Langsung, Programnya bisa 5 tahun. Oh ya, Ini, Mbak, Banyak, Yang cewek, Tanya, Boleh enggak, Di Jepang, Berijab? Boleh. Boleh, Di perusahaan maksudnya? Di perusahaan, Boleh. Tapi, Waktu bekerja dilepas. Tapi, Kalau waktu itu berangkat, Atau pulang, Enggak apa-apa. Kalau di perusahaanku ya, Alhamdulillahnya, Dikasih itu. Puasa pun, Boleh. Seolah pun, Alhamdulillah, Dikasih tempat yang baik. Wah, Berarti, Perusahaannya, Eh, Tadi, Ngomong-ngomong, Ngerekrutnya, Itu, Milih, Milih yang muslim, Atau gimana tadi, Mbak? Kalau, Iya sih, Mintanya, Muslim kemarin. Berarti kan, Karena gue di pabrik. Enggak, Berarti kan, Di pabrik itu, Udah tahu, Tentang islam gimana, Seperti itu kan, Dia, Enggak, Sebelumnya, Belum tahu. Malahan. Enggak, Kok bisa milih yang muslim, Itu gimana gitu ceritanya. Kalau itu, Enggak tahu sih, Soalnya, Emang udah dikasih taunya, Kayak gitu, Mintanya. Di perusahaan banyak, Orang Indonesia, Berapa orang, Mbak? 16 orang. Cewek semua? Enggak, Cewek 8, Soalnya 8. Berarti setengah-setengah ya? Iya. Mungkin itu udah diceritain semua, Dari perjalanannya, Udah sampai Jepang, Gaji seberapa, Ya, Mbak, Kan udah semuanya, Udah di share, Dari tes, Pendidikan, Sama gaji seberapa, Ya, Pesan aja Mbak, Buat IM Japan, Buat cewek, Khususnya cewek, Yang mau lewat rekrut IM Japan. Pesannya apa ya, Ya, Pertama pasti berdoa, Terus, Semangat, Jangan takut, Jangan mudah menyerah, Jangan takut mencoba, Jangan takut sama bayangan, Karena, Belum tentu sih, Bayangan, Apa, Susahnya itu, Susah, Kayak bayangannya gitu, Ya, Apalagi ya, Minta doa sama orang, Itu pasti itu, Sebelum berangkat itu, Pasti harus, Harus, Ya, Mungkin, Seperti itulah, Cerita dari, Mbaknya, Untuk program, IM Japan, IM Japan, Asihnya gak, Begitu sulit, Cuman, Pandangan orang, Cerita dari cerita-cerita, Itu, Kelihatan sulit, Jadi, Gak usah takut lah, Kalian, Yang, Ikut rekut, Yang Japan, Mikirnya, Seperti ini, Orang lain bisa, Kenapa, Aku gak, Kita kan sama-sama, Makan nasi, Olahraga, Kita juga bisa olahraga, Matematika, Kalau matematika, Itu matematika dasar ya, Jadi, Gak begitu, Sulit juga, Kalau apa ya, Intinya, Kita mencoba dulu, Sebelum, Kita, Ngomong, Kalau diem, Berat, Seperti itu, Jangan ngomong, Seperti itu, Oke, Makasih yang udah nonton, Mite kurete, Arigatou, Semasta, Jepang, Pokok istimewa, Istimewir, Kiwir, Kiwir, Sampai jumpa di video selanjutnya,